Inilah suasana terminal Pondok Pinang pada siang hari ini Mau turun-turun dulu ya Woy mundur dulu dagang-dagang itu Woy mundur gak bisa Snack-nya itu ada roti Giliran Sembodo masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama saya Aditya dari Motorium Jadi pada pagi hari ini Saya berada di terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur Ini mau melakukan perjalanan dengan bus baru nih Tujuan ke Sumatera Barat Apalagi kalau bukan PO Sembodo Berhubung busnya belum datang Jadi ya ini saya udah megang tiketnya ya Sekarang itu Sembodo sebenarnya Dia udah pake tiket model digital Tiket yang udah gak perlu lagi dicetak Atau gak perlu lagi ditulis Tapi ini saya minta Dapet tiket sampulnya untuk di koleksi aja sih Jadi kurang lebih Ya seperti inilah Kondisi terminal Kampung Rambutan pada pagi hari ini Nanti kita lihat aja ya fasilitasnya langsung di bus ya Kalau di tiket Itu dia udah lengkap fasilitasnya nih Ada selain fasilitas yang udah umum ya Dia tuh ada tambahan seperti dispenser Kemudian ada coolbox, wifi, batang kelimut ya Dan nanti juga dapet kupon makan Pas di jalan Dapet 1 kali makan gratis Untuk keberangkatan bus Sembodo ini Dia pertamanya itu start dari Bandung Jadi kita ini masih nunggu busnya Karena saya langsung dari Kampung Rambutan ini ya Nanti kita mungkin langsung naik ke dalam Kita lihat-lihat aja fasilitasnya apa aja Dan kalau untuk Sembodo ini Dia harga tiketnya itu Rp575.000 nih Untuk keberangkatan dari Jakarta Sampai ke Sumatera Barat Mau turun di mana aja Seperti di Bukit Tinggi Mau turun di Padang Atau turun di Lubuk Basung Itu tarifnya Rp575.000 Sama Dan nanti saya nggak tahu Ini bakal turunnya di mana Karena saya rencananya ikut sampai finish aja busnya Sebisa mungkin nggak transit Tergantung kondisi lah ya Mudah-mudahan sih bisa turun di Bukit Tinggi Karena saya emang pengennya ke sana kan Bukit Tinggi Tapi kalau misalnya nggak ke sana Kita lihat aja nanti bagaimana Nah ini Bus-bus sumber juga tadi udah pada masuk Ini baru datang lagi bus ANS Yang Royal Class Dan disitu juga udah ada standby bus NPM Eksekutif Nah ini dia Bang Ridwan Hei Udah Bantu juga nih Untuk reservasi tiketnya Terima kasih Bang Terima kasih sama-sama Semoga hati-hati di jalan Iya Sampai ke luar Ini Tohnya penasaran Jadi naik bus sumbodo itu Karena lihat videonya Bang Ridwan Norman kan Jangan lupa di subscribe channel Ridwan Norman Dan ini ada Bang Rio juga Oh semuanya Hari ini dapet yang ini Bang Iya 906 906 Wah Oke deh siap lah yang mana aja Bener-bener penasaran sama unit-unit sumbodo ini Oh iya Ini dia loketnya sumbodo Di terminal kampung rambutan Jadi kalau kalian mau pesan tiket bus sumbodo Bisa Jalan ke sini aja Dia ada di Lot nomor 43 Di terminal kampung rambutan Dekat parkiran bus-bus sumatra pokoknya Pas dia Sekarang ini jam 9.50 Bus sembodo Tujuan ke Sumatra Barat Akhirnya masuk Nah ini bus yang akan saya naiki Kode bodinya itu SE906 Dengan stasis Mercedes-Benz 1526 atau 1626 ya Gak tau nanti kita lihat aja Bodinya laksana SR2 HD Prime Ini dia mau mundur dulu ke parkiran Di sini Oh iya Sebagai informasi Sembodo ini Sekarang baru buka Pemberangkatan ya Dari terminal kampung rambutan Dan Dia berangkat pagi dari sini Jadi harusnya nanti kita sampai ke sumbarnya itu juga Bisa lebih cepat Total busnya saat ini Sembodo itu baru ada 6 unit Dan saya kebetulan dapat SE906 Ah ini pake Mercedes-Benz 1626 nih Kelihatan Gak ada daunnya sama sekali Udah air sus berarti ini Dan Sembodo ini Merupakan PO Asli dari Kelaten Nah ini kita bisa Naruh barang dulu ya Kedalam ya Ya kita masuk Kita duduk di Seat nomor 2 Wah ini lagi rame Banyak pedagangnya naik Oke kita masuk dulu Kalau nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Ya Bang Oke siap Ikut sampai ke Sumber Nah ini dia Seatnya Nomor 2 Buatan Aldi lah ya Dengan leg race Dan jarak bangkunya nih Lumayan lega banget Bang Ridwanurman Ikut Bang Mantap mantap Sembodo berjalan dengan lancar Oh iya Iya Bang Rio Iya Sama-sama Nah jadi kalau misalnya Mau pesan tiket Teman-teman bisa Langsung aja nih Ke Bang Andi Agen Sembodo Di Kapur Rambutan Bang Andi untuk nomornya Berapa Bang ya 0813 Iya 146 7307 Oke siap Kalau gitu catat teman-teman ya Dan ini kita langsung berakan nih Soalnya udah agak telat nih Buru-buru Ayo Bang Makasih Makasih Bang ya Semoga selamat Iya Bang Iya Bang Iya Bang Iya Bang Bismillahirrahmanirrahim Kita dikasih kaos sama Bang Ridwanurman Dan ini kita langsung berangkat Bismillahirrahmanirrahim Langsung jalan Kita Disini gak berlama-lama Kurang dari 5 menit aja Langsung lanjut lagi ke Sumatera Barat Yuk Bang Makasih ya Bang Ridwanurman Jadi udah nganterin hari ini Oh iya ini kita sambil Lihat-lihat dulu fasilitasnya Jadi Kita Berangkat dari terminal Kampung Rambutan itu Jam 10 Kurang 2 menit Kita lihat dulu Fasilitasnya ke belakang Jadi ini Seatnya itu buatan Aldila Dengan konfigurasinya Itu 2-2 Dan ada Bantal Ada selimut Dan Yah Dikasih leg rest Juga ada seatbeltnya Ini cukup nyaman Di belakang ini Dikasih kayak bottle holder Ada seatbelt pocket Toilet Di belakang sini Nah ini Akses masuk ke smoking areanya Sama tempat di bersupir Ini smoking areanya Seperti ini bangkunya Tempat istirahat supir Dan ini adalah toilet dari Busengkodo ini Cukup nyaman Dan terang Ini juga nanti kita bakal dibagikan snack ya Sama amenities kayak sabun Pasta gigi Sekat gigi Jadi lumayan keren juga nih Untuk bagasinya dia model tertutup kayak pesawat gini Posisi spekernya menyamping Jadi Nyaman Enggak Kerasa berisik Kalau misalnya lagi poter musik Luang kepalanya juga lumayan tinggi nih Jadi Untuk orang yang tinggi badannya lebih Dari 170 cm Ini masih enak banget Di depan sini juga ada dispenser air Kalau misalnya mau minum Dikasih hand sanitizer juga Ya benar-benar mantap Dan juga ada TV Untuk keamanan Di sini ada CCTV Nah ini ada wifi Password Sama username nya Disediakan Untuk unitnya ini HD Prime Jadi Terasa jendelanya tuh Kaca depannya tuh Agak sedikit Tinggi topinya ya Cuma ini karena bangkunya tinggi Posisi mata kita tuh Jadi masih aman ke depan Nah ini Kamera Tingginya Ke depan seperti ini pandangannya Masih kelihatan lumayan jelas Ke sebelah kiri juga jendelanya Lumayan rendah Kelihatan Dengan jelas Pemandangan Bener-bener nyaman lah Dan ini kalau misalnya Mau ngecas-ngecas Baterai juga Ada nih Slot USB Untuk handphone aja ya Kalau powerbank jangan Ada cup holder Biasa bawaan dari Laksana Kotak sekering nya ada disini Tapi ini masih jauh banget Masih enak Ini juga dikasih kaos nih Keren dari Bang Ridwan Nurman Ya jadi teman-teman Sub Subscribe juga ya Channel Bang Ridwan Nurman Kalau misalnya mau nyari-nyari info Tentang bus-bus Keberangkatan Menuju arah Sumatera Barat Bang Ridwan Nurman ini Paling update Ya kita jalan ini Keluar dari Terminal Kampung Rambutan Jadi teman-teman Kalau misalnya Bangkunya dilipat Legresnya itu Jaraknya seperti ini Ini cupuk Lega banget Kalau kalian bawa tas Tas itu Muat dengan nyaman Di bus Sembodo ini Enak banget nih Ruang kakinya juga Masih enak Dan ini Kaki saya juga Nggak ngegantung Di tangga Jadi masih aman banget Nah ini kita udah keluar Dari Terminal Kampung Rambutan Kita menuju Ke arah Arak ini ya Jor Pondok Pinang Kita langsung masuk Ke jalan tol Nah kita udah masuk Ke jalan tol Jor Ini berangkat Dari Kampung Rambutan Drivernya Bang Angga Bawa bus Sembodo SA906 ini Nyaman Ini HD Prime Tapi posisi topinya Masih sedikit Di bawah mata Kita ya Garis mata kita Jadi masih enak ke depan Karena seatnya Untungnya ini agak tinggi Jadi enak Bisa lihat pemandangan Dengan jelas Seperti ini Jadi lumayan lah Lumayan Nyaman Sport Bangku buat Tenali lah Ini enak Dan dia Bantalnya tuh Seperti ini nih Sembodo Bus Enak Buat Ditaro Selimutnya juga Lumayan Debal Nah ini Jadi enak Kalau malam-malam Pas nanti udah dingin Ini bisa hangat kita Kita masuk ke bawasan perkantoran TbC Bantung Pang Sekarang ini Jakarta banyak banget ya Jalan tol-jalan tol baru Ini yang ke arah Depok Di capangan jalan tol baru Dan kemudian kemarin Pas kita naik bus Rosalia Yang turun di Jeputat itu Kita juga lihat ada jalan tol baru lagi Di Jeputat Gaplek gitu Dari Serpon Saya bener-bener udah lama sih Nggak ada Stay di Jakarta lagi Jadi nggak tahu nih perkembangan kotanya Nggak ada jauh lebih Bagus sih Secara infrastruktur Kayak jalan tol ini Untuk memacah kemacetan juga Tidak usah pertantoran Kanan-kiri gedung TbC Matupang Ini stasiun MRT Pertawati Siang ini Seperti inilah kondisi Jakarta ya Cuacanya belakangan ini Udah nggak hujan-hujan lagi Terakhir pas saya naik bus Rosalia dari Palembang Yang itu kita masuk Jakarta Disambut hujan beras Tapi sekarang ini udah nggak Cuacanya cenderung cerah Manas Luar di Lepak Bulus Kalau juga ke Pondopinang dulu ini Jadi satu naik Kelompang lagi dan Nggak tahu nanti Batang busing nggak kemana lagi Atau langsung ke Merak Point Square sekarang Ini beda banget ya Kalau dulu taunya ini jahit Sekarang dia udah lebih Bersih Point Square Lebih cover demand aja lagi sekarang Dan ini adalah bangunan Ini ya Stasiun MRT Lepak Bulus Disini sekaligus Deponya Depo pusat MRT Jakarta Berada di Ex Terminal Lepak Bulus Dulu terminal itu Di sebelah sini Dan ya Dulu itu macet banget Saya terakhir Masih merasakan Naik bus itu Turun di Terminal Lepak Bulus Tahun 2010 Sekarang udah kayak gini Belum pernah juga Nek yang mati Penasaran juga Jadi kita coba Kapan-kapan deh Supur Sudah Semua Sudah Medipin specialty Tengk Neger ada bus bus atrap itu jadi pindah kesini ini terminal bayangan pasar Jumat dan ada terminal lagi dari Pondok Pinang sana disini ada yang parkir sebagian tuh ada Haryanto juga kalau lurus sana itu ke Ciputat kalau kiri ini ke Cirendug bisa ke Cineri juga tembusnya nah ini dari Pasal Jumat ke sana Rokondok Pinang dulu bus bus maesari jelosan Bekasi patas AC biasanya dari sini naiknya nih tapi sekarang ini saya udah nggak tahu lagi dari mana kayaknya udah kalau nggak ada lagi ya hai 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 Nah, jadi kalau misalnya mau pesan untuk tiket Bu Sembodo, kalau dia loketnya ada di sini, di lot nomor 26 Sembodo, harganya berapa Bang kalau dari sini ke sumber? Harganya Rp 575.000 ya? Kalau untuk 7.000 lubuk basung Rp 600.000.000 sampai lubuk basung Kalau berkumpul tetap Rp 575.000, tapi kalau bagi 1-4 itu harganya ada penambahan harga karena itu hot seat Jadi tambah Rp 5.000 yang Rp 575.000 jadi Rp 600.000.000 Kalau fasilitasnya apa aja Bang ini? Ada dispenser, wifi, terus bisa bikin teh, kofi, snack Dapat makan juga ya? Makan gratis sekali di Lampung, kemudian kalian ada Kalian ada? Barang main, main mem Turun dari kapal nanti makan ya? Turun dari kapal, sekalian kita suruh maghrib makan Oke, nanti kita coba buktikan aja deh nanti di perjalanan Bagaimana ya? Oke, oh iya Bang, kontaknya ada nggak nih? Ada, ada Oke, siap, nah ini ada nomornya juga nih ya teman-teman ya Bisa dilihat dengan jelas Nanti saya lampirkan juga di deskripsi Oke Selamat tinggi Pondok Pinang Oke, siap ya, makasih Bang Hari Hati-hati ya Iya Bang, hari Ya, jadi inilah sosana terminal Pondok Pinang pada siang hari ini Ini ada MPM, itu nggak tau pempernya kenapa ya Dan ini bus kita terasa lebih tinggi Terasa lebih tinggi dari dalam Ya, kita langsung naik lagi aja Bismillah Sewanya udah banyak dari sini naik Nanti kita mampir lagi ke agen-agen yang ada di Krio sama di Kalidres tadi Kita berangkat dari terminal Pondok Pinang Bismillahirrahmanirrahim Ini jam 10.46 Itu jam di kilarnya 10.37 Selisih 9 menit Jadi 11 kurang 13 menit kita jalan Dari Pondok Pinang Biar tekor asal kesohor Pahit banget Iya, katanya yang pahit Oh, gitu ya Gak tekor asal kesohor Ini suasana siang ini Nggak macet ya Oke, itu jam jam pergi kerja, jam pulang kerja baru rame Iya, pahit banget Yang moto Mau masuk kelar ya di siapa? Saya Yang melantungin masker di siapa? Masin aja siapa? Masker Dia kena krips saya? Berarti menjawab Eh, yang punya apa gitu? Gitu sportif Oke, Pak ada saya gitu nih dok? Nah, ikut kasih dok Kalau salah ya saya salah Kalau nggak salah ya saya yang kamar ya kemarin Ya, pelajar gitu Pak Maaf, juta saya, masker saya Kita ke Krio Ciledug Masuk jalan tol Mudah-mudahan kelihatan ya di kamera ya Jalannya ke depan Yang moto-foto siapa? Yang moto-foto siapa? Itu namanya senjata pada tua Alias misi bunuh diri itu wind-foto siapa? Salah aja lagi Salah lagi aja Saya nggak jawab lah Enggak usah diterima saja Bukan nggak pernah menerima permukaan Mereka masihgil kamu kemarin pas? Hah? Bukan kemarin penerima permukaan Kenapa masih durak pemukaan? Mereka masih durakannya? Pak mudah itu gak cerita pada ketiduranmu Woy raman Siapa tuh? Sivan Ah, semar nah ini kita keluar di kreo celeduk ini ke arah celeduk tuh dihapusnya itu jalur busway dari celeduk ya jalur layang kita mampir dulu ke akhirnya di kreo dan nanti terakhir itu di kaliteras ini karena pakai mercedes 1626 jadi nyaman udah air sus pentingan enak banget dan untuk kualitas budinya ini langsan s2 yang dipakai semboro ini senyap juga suara traffic dari luar nggak kedengeran nggak begitu tembus 2.050.000 ya di fotohin ya fotohinnya ini kreo kreo, nggak terlata di fotohin ini berbaikan akhlak senang banget Pak, bilangnya Pak udah nanggur saya aja yang tampeng kenang, pepek-pepek matang-matang kemarin ini kok diam aja makanya saya ini, saya ini nggak buah rop nggak nggak ngerokok, kacah bener-bener tembus, 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 tembus mulu Pak, pak, bener-bener tembus, kacah kalau itu kayak yang hari ini, seperti ini bener-bener rurur, nggak pernah lagi saya lewat sendiri kalau dari Jakarta naik bus itu biasanya dari Pulau Kebang tapi kalau dari-dari sini nggak pernah, kalau Pinang juga kalau dari daerah Tanggerang seperti Giledug, Tanggerang kota, Tanggerang, Seporis itu nggak nah, kita lihat-lihat yang suasana seperti ini nah, ini dia Agen Sembodo Kreo jadi masih satu tempat tembus maju lancar ada Garuda Mas juga dia letaknya itu nggak jauh dari Domaret Nostoproamin Auto 01 sampingnya itu persis depan SPBU nah, ini kita langsung, tak kata lagi jam 10 lewat 50 penumpang yang naik dari sini tadi ada rotain beberapa orang dari Agen Kreo Celedug nah, setelah ini kita langsung lagi menuju ke Kaliderus tadi kan tadi ya Kaliderus atau Polis gitu kita langsung masuk kalau di sini depan pemain sini ada separator jalan jadi harus agak sedikit kalau udah naik bus udah masuk Tanggerang udah masuk wilayah Banten pasti ada pedagang Rodol Garut pantau, pantau tolong itu dari sini sampai Maret malah kemarin pes naik san itu di Purwakarta aja berdagang Rodol Garut kalau udah di Jawa Barat intinya kayaknya itu sih dan dari dagangnya rata-rata sama bilangnya terakhir nanti nggak berhenti lagi ya kayak gitu biasa tanggal untuk oleh-oleh nanti dia ditambah satu dus satu dus, satu dus, satu dus harganya tetap sama kayak gitu nah ini jalur waswe ciladuk nih sebelah kanan ini jalur layar saya gini siapa? siapa? saya? ente? itu yang mungkin nyebut iya iya biasanya udah jajan jauh bener-bener disini iya iya saya mana nge-graf potong kantor mau nyalanjaya gimana? mau saya stopin mobil bak ntar berupa makan mobil bak ada mobil bak mau saya stopin berbantau berbantau jalan kedua masuk jalan tol lagi nanti keluarnya mungkin di cerawak buaya cerawak buaya cepet blokat jalan disini lapas lalu dua bisa berarti berbantau bawa sepepe ada di sana tempat ada aku dari Ape Ura nanti sebelah kiri ini Curicot Sambi jadi kalau disini itu yang terkenal itu karena ada tempat kehatian untuk gini ya crew and crew Garuda Indonesia Curicot Sambi Irawabaya VTC VTC Nah ini kita langsung milik piring, ke arah kak Ridderus Ya tadi ketiduran sebentar, kini kita udah masuk ke dalam Terminal Kalidurus Langsung naik ke tempat Terminal Kalidurus pada siang ini Nah ini dia penumpangnya baru naik Rame gitu ya Ayo, ayo, ayo Ayo, ayo, ayo Ayo, ayo, ayo Ayo, 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 ayo Ayo, 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 ayo Jam 11.40 kita lanjut lagi Jalan dari Terminal Bus Kalidurus Jalan dari Terminal Kalidurus Dari Terminal Kalidurus Terima kasih Bus, Bus Bus, Bus Bersini penangangnya agresif banget Disini Mas, Bus, Bus Silahkan Bus Bersambung Jadi kalian kalau misalnya mau naik bus modoh yang tinggal di sekitar Jakarta Barat bisa ke sini aja. Yang tinggal di Jankareng, daerah-daerah Rawabuaya, Durkosambi bisa ke perindahan sini. Kita belok lagi ke arah Rawabuaya aja. Bukan, angkatnya nanti. Bukan, angkatnya nanti. Bukan, angkatnya nanti. Mau, angkatnya nanti. Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Nah ini Selamat menonton Selamat menonton Dan ini Dan ini Selamat menonton Dan ini Selamat menonton Selamat menonton